Oke siap, boleh Kecemerga Asy Ini amplop sebelah kiri Dan temanya adalah Silahkan nanti dipahami dulu temanya Boleh atau tidak Harta dihibahkan seluruhnya Tidak ada Silahkan dipahami Boleh atau tidak Harta dihibahkan seluruhnya Bisa dipahami? Oke Siapa yang akan menjadi tim kontrak? Setuju Dilimpahkan kuda moderator atau ada berbeda Pro Oke berarti Pece dan ikulat adalah kontrak Bisa dipahami? Judulnya sudah jelas Berarti yang satu adalah pro Boleh harta dihibahkan seluruhnya Dan ini adalah kontrak tidak boleh Harta dihibahkan seluruhnya Dapat dipahami? Oke Sekarang dari tim pro Akan dilaksanakan prolog Selama 3 menit Silahkan Waktunya Dimulai dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bahagian Bismillahirrahmanirrahim Sembun mulai Permkenalkan dulu Karena tadi Permulakan Nama saya sendiri Dari penyemanggasi Perkenalkan Dewan Juri Moderator Saya Adity Ramadhan Ini Anabhan Mufagimimum Dan ini Pak Jaramud Baik kami Dari tim pro akan menjelaskan atau memilih mengapa ingin menjelaskan bahwa boleh sebenarnya untuk harta itu semuanya di bawah mengapa? karena ketika menyangkut dengan harta itu kita berkaitan dengan kaedah muamalah alasul virala ilama daladala tarmiah sependek pengetahuan kami tidak ada menemukan dalil bahwa harta itu tidak harus dibatasi ataupun tidak boleh intinya tidak boleh dihibahkan langsung, jadi kami berpengkapan bahwa boleh sebenarnya untuk menghibahkan seluruh harta kepada menyebabkan seluruh harta tanpa terkecuali mengapa demikian? karena jelas tidak ada dalil yang melarang maupun dalam itu dalam kardus syari atau sulpiki tidak ditemukan bahwa sebenarnya dalam memberikan atau menghibahkan harta itu boleh seteluruhnya dan tidak ada dalil secara hos itu melarang ingin menambahkan saya Pak Jaramdhani kepada juga Dewan Juri yang terhormat kepada Juri Masjid yang terhormat bahwa menghibahkan seluruh harta kepada ahli waris ini kami berpandangan boleh sebelum berpandangan boleh ini kenapa dibolehkan? karena terjadi banyak konflik di beberapa keluarga terkait khususnya ketika pembagian waris sehingga orang yang memiliki warisan yang banyak dia memilih jalan hibah menghibahkan kepada seluruh ari waris sebelum dia meninggal sebelum kita tahu atau melanjutkan lebih dalam kita harus mengetahui dulu definisi hibah itu apa definisi hibah yaitu akdu yufidu tamliku bila iwadin halin tatong yaitu transaksi jaminan yang dilaksanakan ketika masih sehat ketika masih keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari orang yang memberi jadi dari sini dari sini kita tahu bahwa menghibahkan menghibahkan harta waris kepada seluruh ari warisnya ini dalam Islam dibolehkan menurut para ulama ini dibolehkan selama keadaan orang yang memberi hibah tersebut kepada anak-anaknya ini dalam keadaan sehat tidak ada paksaan dari ahli waris dan dalam keadaan adil tidak ada batasan meskipun banyak perbedaan yang mengatakan bahwa tidak boleh menghibahkan satu per tiga tapi ini bukan dalam hal hibah tapi ini dalam urusan wasiat meskipun dia mengatakan menghibahkan seluruh harta tapi jika keadaannya sakit maka ini tidak bisa dikatakan hibah tapi dia masuk ke dalam terima kasih kemudian silakan kepadatian kontra PCTi Jolot untuk melakukan prolog atau koma paranya silakan 3 menit dimulai dari sekarang kalau hibah itu menurut pandangan kami itu diperbolehkan dikeluarkan secara keseluruhan berarti ini akan menghilangkan secara umum hukum tentang waris makanya wajar ketika Rasulullah semua walih wasiat menunjukkan bahwa ilmu yang akan dilangkuk yang lebih awal itu hakwa waris kalau kembali kepada hukum kenapa ada hukum waris kalau hibah itu diperbolehkan secara keseluruhan seperti yang kita ketahui bahwa pasti akan terkait dengan dalil yang saya kenal biwakos setelah beliau sedang sakit kemudian dia berkata bolehkah saya menghibahkan mewasitkan semuanya sudah boleh setengah tidak boleh satu per tiga boleh itu pun sudah terlalu ini juga menjadi dalil kalau Allah kita misalkan menghibahkan bukan ke ahli waris nanti ketika kita meninggal siapa ahli waris akan mendapatkan harta sedangkan harta yang dihibahkan semuanya mendapatkan ahli waris karena secara umum pada saat yang dijawabkan bolehkah harta dihibahkan bukan kepada selain ahli waris upamanya misalkan tadi seupamanya meninggal ahli waris dapat apa kedua upamanya mendapatkan hutang banyak siapa yang akan membayar pasti ahli waris sedangkan agama agama juga sudah memberitakan kita bahwa tirkaya tinggalkan bukanlah harta tapi juga ada juga rupa hutang jadi jangan lagi sudah jelas bahwa tidak boleh untuk membuat harta itu sudah jelas jangan lupa yang tadi cukup 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 sudah cukup cukup sudah cukup kita melanjutkan sesi debat bebas 5 menit silakan saling sanggah dengan argumennya waktunya adalah 5 menit silakan untuk membantar argumennya dimulai dari sekarang baik mungkin saya menambahkan harus kita paham bahwa diksi dalam teks ini dalam pembahasan ini adalah hibah secara luas walaupun secara atau objeknya adalah ahli waris ingat hibah ini tidak dilaksanakan ketika si ahli waris menekati kematian karena tidak ada yang tahu jadi 1 per 3 itu tidak dapat dan maaf ya dalil yang tadi disebutkan oleh Kang Jenjen atau Kang Jenel itu lebih menekati kepada wasiat sedangkan dalam kontes ini hibah hibah ini ketika orang mengatakan hibah oke lah kita hibah ke ahli waris seluruhnya artinya ada jangka waktu orang ini memiliki harta kembali artinya tidak mungkin bukan artinya dihibahkan seluruhnya artinya orang yang melibahkan tadi bukan artinya dia tidak akan memiliki harta lagi dia harta lagi nah dimana terkah terkah ini yang dia punya lagi ada pun yang tadi dihibahkan itu tentu boleh kalau ada kita memaca syariat boleh atau tidak ingat kaida usul saya mengatakan tadi di awal asufi alamu amal al-ibah ilamat dalil ala karimia sengguhnya bahwa yang dimakan dengan muamala itu artinya boleh boleh sangat boleh itu ada dalil karena jika antum sekalian ingin menjelaskan bahwa ini tidak boleh artinya harus ada dalil yang mengatakan sebagai syariat yang menjelaskan bahwa memang hibah seluruhnya itu tidak boleh seperti itu mestilah kita berpikir dewasa kemudian kita berpikir ke depan bagaimana hubungan keluarga dengan yang lain seperti dalam musuh pikiran ada tema terkait dengan sadu dari hal sedangkan kalau kita menghibahkan bukan pada ahli waris kemudian apakah mungkin tidak akan ada percecokan bagaimana kalau ada percecokan apakah mungkin akan dapat lagi harta maka kita misalnya berpikir dewasa sebelum menghibahkan harta itu yang mencatatan sehingga orang itu akan membuat luas dewasa sadu dari ahilal gitu interupsi tadi sodara-sodara semua dari tim kontra menjelaskan bahwa hibah yang dimaksudkan sodara itu bukan termasuk hibah karena sodara mau memberikan baik ke ahli waris ataupun ke orang di luar ahli waris itu ketika mau meninggal ini meskipun substansinya disebutkan saya mau menghibahkan tapi ini dalam syariat menurut para ulama ini bukan termasuk kepada hibah tapi termasuk ke dalam masyia karena dalam hibah ini ada akat atau ada syarat-syarat yang tertentu jadi bukan dalam masalah perantara mau meninggal tapi pas akatnya dari substansinya mau menghibahkan seluruh harta atau tidak siapa ulama yang mengungkapan seperti ini tadi mengungkapan ini para ulama para ulama bahwa hibah itu ketika orang di dalam keadaan bukan di dalam keadaan sekitar ulama siapa yang mengingkapan itu dalam keadaan usul dalam keadaan usul ketika usul fikir alasuk melalui bahasa saya tanyakan berapa puluh berapa puluh kita yang ini tadi belum dijawab ulama siapa dalam kitab bidaya yang menjelaskan menjelaskan seperti itu Anda bisa dibaca dari kitab termasuk dalam kitab kita usul fikir sangat banyak kita mengatakan kitab karya Abdul Hamid Hakim jelas dikatakan sebagai boleh kita dikatakan lagi albany usul fikir itu kontemporer itu menegaskan juga pembahasan Imam Abdul Karim Zaid itu komprehensif karena pembahasan dia memang mengacu kepada orang orang yang mempengkiran memang gagas seperti para mahasiswa dia mengatakan dalam kitab usul dan banyak sangat banyak mengatakan bahwa dalam perihal ini ketika memulai akan tadi maka boleh hibah apakah dimungkinkan ketika dihibahkan harta tidak akan ada percocokan dengan keluarga apakah dimungkinkan tidak akan ada hal yang diharam itu lebih baik masuk pada hal yang diharam dan kepercocokan itu haram maaf ya satu dari itu termasuknya kepada istilah sedang kita memuanya dalil atau dalam hal ini kita memboleh itu merupakan metode diistilah lain kalau memang Anda katakan mungkin ada percocokan memang percocokan itu akan terjadi kan tidak kita mau al-aslu itu kalau kemungkinan kalau Anda mengatakan dimungkinkan ada percocokan saya juga beri mengatakan dimungkinkan tidak akan terjadi percocokan jika kita mengatakan kepada kalau terjadi percocokan maka lebih baiknya itu menungkinkan terima kasih silakan untuk menyampaikan closing statement selama satu menit waktu satu menit dimulai dari sekarang baik untuk penutupan closing statement saya menjelaskan bahwa hibah dalam hal ini itu sangat boleh karena tidak ada satu pendak yang mengatakan bahwa ini tidak boleh maupun kalau ulama artinya boleh mengatakan bahwa hibah itu dibolehkan karena dengan penyataan-penyataan tadi bahwa tidak ada penjelasan yang mengarakan yang menguatkan kepada hibah seluruhnya itu tidak boleh waktu kesimpulan atau closing statement dari tim pro bahwa Islam membolehkan menghibahkan hibah seluruhnya kepada awal ahli unis dengan catatan memberi hibahnya ini dengan catatan langsung juga dalam keadaan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada paksaan atau tanpa ada harus ada jaminan dari ahli-ahli yang lain kembali karena ini merupakan maaf malah artinya sebelum ada yang mengharapkan silahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing statement selama satu menit dimulai dari sekarang saya masih terpegang pada yang tadi ketika memang kalau itu diperkolom masyarakat keseluruhan ini akan membuatkan sesuatu yang menjadi akalan-akalan masyarakat itu meninggalkan hukum dan ini akan menghilangkan selama satu hukum yang sudah dipercukan oleh Allah tentang walis-ahli sudah terbukti di masyarakat itu banyak seperti itu dengan satu alasan daripada hukum walis yang akan membuatkan suatu permasalahan ini dijadikan sebagai hibah yang terbukti kiranya jelas tadi sadu dari A lebih didahulukan kalau misalkan hibah lebih kepada jadi percocokan kiranya lebih baik ditinggalkan karena mungkin lebih baik meninggalkan penyapis aplaus kepada PCN dan juga silakan berjabat tangan kepada tim juri untuk mengkalkulasikan dan juga mengumumkan juaranya silakan pada tim juri untuk albumen 60 juga ada belah berdebat sama strategi mengalahkan bawah kebanyakan 60 kemudian jadi total untuk markasin 220 dari pelot 190 terbaik 22 terima kasih kepada Ustaz Agus silakan mungkin mungkin agak berbeda dengan Ustaz Agus jadi nitip pesan nanti ketika berdebat jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu yang itu jadi santapan lawan kita kebanyakan terus orang lain menangkap kalau kita menyebut referensi itu harus tepat jangan sekali-kali bisa mengutar ini kalau siapa soalnya nanti ada sisi yang bisa diserang oleh orang lain lamundi taros misalkan itu kan menjadi bumeran juga sebetulnya depan lebih baik lagi begitu lebih baik di apa walaupun kita mendapat kaul itu kita jadikan pendapat sendiri dan kita perkuat gitu ya kedepannya supaya salah itu bisa tertutup orang lain tidak memanfaatkan itu overall semuanya tapi dari hal itu kami harus mengumumkan dan memberikan nilai saja untuk dari ada berdebat saya rasa ini debat yang santun ya debat yang santun ketika ada orang yang memberikan pendapat itu tidak disanggah di depan tapi di 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 antosan selesai baru ditanggap itu ada yang santun dalam berdebat betul makanya untuk untuk ada berdebat kali ini sama saya kasih 90 ya dua-duanya kemudian isi argumennya berbeda sedikit kemudian dari segi strategi melakukan lawan debat itu juga sama dan cermat salah satu kelompok debat ini menangkap peluang dari apa yang disampaikan oleh lawan debat ratanya mungkin untuk PC daya pelot dari istihat kami itu 265 kemudian untuk marga asi 250 250 265 itu dari penangan kemudian ini hampir sama formasinya kayak tadi anak si yes anak sino kemudian ini akan lebih jelas ini sisi objektifitasnya kalau tadi saya ini lebih condong dari kolot kan tapi jangan dulu begini jadi saya akan melihat dari sisi mujadalahnya itu sendiri jadi mujadalahnya siapa yang lebih opensif meskipun nilai defensif itu akan lebih mengena gitu kalau tepat begitu akan tetapi disini PC Marga Asi opensifnya ada kekuatan opensifnya defensifnya juga ada terlepas dari kekuatan hujahnya akan tetapi kita fahami itu masih dalam taraf wajar jadi kekuatannya disitu opensif defensifnya ada kalau dari PC Daikolot itu sisi defensifnya yang kuat akan tetapi mungkin karena serangannya bertubi-tubi jadi disanalah kekuatannya lalu kemudian disini saya melihat dari Adam ya Adamnya kalau tadi dikatakan wajar akan tetapi akan lebih elegan lagi manakala eye contactnya ketika berbicara tapi justru akang ini melihatnya kepada saya jadi di partner kita harus berani eye contact kita silahkan dengan lawan bicara kita itu supaya seperti itu mungkinnya yang harus di tetapi saya melihat optimisme dari PC Daikolot luar biasa kalau disini pegang persiapan saya berikan apresiasi untuk kedua PC ini dan alhamdulillah objektifitas ini lebih dikuatkan untuk PC Daikolot saya berikan nilai 220 dan untuk PC Margasi 260 terima kasih Terima kasih.